Lebih tepatnya, seluruh tubuh Feng Hao sepertinya telah tenggelam ke dalam semua batasan gunung ilahi ini. Di dalam hatinya, yang ada hanyalah hukum waktu yang tidak berbentuk. Lapis demi lapis, rasanya seperti jaring laba-laba yang padat menyebar. Saat ini, Feng Hao memiliki gambaran kasar tentang bagaimana hukum waktu mengalir di tempat ini. Oleh karena itu, dia dapat menggunakan pengetahuan ini untuk menyatu dengannya. Begitu dia berhasil, posisinya akan mirip dengan gagak emas tujuh warna, hampir menjadi penguasa. Feng Hao telah menyadari hal ini, itulah sebabnya dia melakukan ini. Xiao Yu adalah harapan terakhirnya, tapi juga salah satu faktor yang paling dia tidak yakin. Sederhana saja, karena Feng Hao tahu ada jiwa di tubuh Xiao Yu, tapi dia tidak tahu siapa itu. Faktanya, keputusan Xiao Yu untuk menjelajah ke makam abadi untuk mencari warisan penguasa kekacauan primordial sebagian besar terkait dengan jiwa misterius itu. Apakah itu teman atau musuh, Feng Hao masih belum tahu. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kartu asnya sebanyak mungkin. Jika dia bisa mengendalikan sebagian dari batasan tersebut, maka selama dia berada di gunung suci, bahkan jika gagak emas tujuh warna atau Xiao Yu memperoleh warisan penguasa kekacauan primordial, dia masih memiliki peluang untuk bertarung. Dia tidak akan dipaksa dalam posisi pasif. Feng Hao tidak terbiasa bersikap pasif. Dia ingin segalanya berada dalam kendalinya. Masalahnya kali ini adalah ada jiwa misterius di tubuh Xiao Yu. Bahkan penguasa api hitam Kilin belum memberitahu Feng Hao tentang hal ini, jadi Feng Hao harus bersiap. Setelah keadaan ini berlangsung beberapa saat, tubuh Feng Hao bergetar. Dia membuka matanya perlahan, senyum tipis di wajahnya. Kilin penguasa api hitam dan penguasa piton bermata ungu tercengang. Pada saat ini, meskipun tubuh Feng Hao tidak memancarkan energi apapun, dia memiliki kekuatan yang tidak terlihat. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini. Bahkan jika Raja Kilin api hitam ingin berurusan dengan Feng Hao, dia tidak akan bisa membangkitkan keinginan untuk bertarung. Situasi ini sangat mirip. Raja Kilin api hitam tidak bisa tidak mengingat bagaimana dia mencoba menantang gagak emas tujuh warna, yang telah menguasai sebagian dari kekuatan pembatasan itu. Namun, gagak emas tujuh warna bahkan tidak bergerak. Hanya auranya saja sudah cukup untuk membuatnya, seorang Supreme yang bermartabat, tidak mampu melawan. Situasi ini sepertinya muncul di tubuh Feng Hao. Ini berarti Feng Hao tidak sekadar melanggar batasan. Keheranan di mata penguasa piton bermata ungu berubah menjadi ketakutan. Berdiri di depannya, Feng Hao seperti gunung yang mengjulang tinggi. Penguasa piton bermata ungu hampir tidak bisa bernapas. Perasaan seperti ini sangat menyesakan. Yang berdaulat Feng Hao, kamu, penguasa piton bermata ungu ragu-ragu. Dia memutuskan untuk menguji apakah Feng Hao benar-benar menguasai sebagian dari pembatasan seperti gagak emas tujuh warna. Itu benar, seperti yang kamu pikirkan. Di Gunung Suci, selain penguasa kekacauan primordial, aku tidak terkalahkan. Jejak senyuman muncul di wajah Feng Hao. Dia sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk mengintimidasi penguasa piton iblis bermata ungu. Namun kenyataannya, tidak jauh berbeda. Karena Feng Hao telah memahami hukum waktu, dia dapat menyatu dengan hukum waktu Gunung Ilahi ini. Selama dia berada di Gunung Ilahi, dia dapat memanipulasi hukum waktu di tempat ini sesuka hati, menyebabkan waktu melambat atau melambat ribuan kali lipat. Waktu seribu kali lebih cepat. Konsep macam apa itu? Bahkan jika gagak emas tujuh warna turun, ia tidak akan bisa melakukan apapun pada huang Xiaolong. Ekspresi penguasa api hitam kilin tidak berubah. Baginya, semakin kuat Feng Hao, semakin menguntungkan rencana mereka. Namun, penguasa piton bermata ungu berbeda. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Feng Hao memberinya terlalu banyak kejutan. Ayo pergi, kita seharusnya bisa mencapai puncak dengan mudah sekarang. Feng Hao tersenyum tipis sambil melirik penguasa piton iblis bermata ungu. Penguasa piton iblis bermata ungu merasakan hawa dingin di punggungnya ketika melihat tatapan Feng Hao. Apakah sesuatu terjadi padanya? Penguasa api hitam kilin menganggupkan kepalanya. Dia sangat jelas tentang sorot mata Feng Hao. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung di kejauhan. Senyuman yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Saat mereka mencapai puncaknya, itu akan menjadi hari kematian penguasa piton bermata ungu. Gagak emas tujuh warna berencana melawan mereka, tetapi Feng Hao dan yang lainnya tidak berencana melawan mereka. Piton iblis bermata ungu tidak memiliki pemikiran lain, karena ia tahu betul bahwa kata-kata Feng Hao tentang menjadi tak terkalahkan di gunung suci jelas ditujukan padanya. Ia segera mengambil keputusan. Begitu mereka mencapai puncaknya, itu akan menghancurkan batu giyok itu. Bahkan jika Feng Hao ingin menghadapinya, Feng Hao dan Raja Api Hitam Kilin tidak akan bisa melakukan apapun setelah gagak emas tujuh warna turun. Ketika memikirkan hal ini, piton iblis bermata ungu menundukkan kepalanya. Bahkan, ia bahkan tidak berani menatap langsung ke mata Feng Hao. Mereka bertiga berjalan maju dengan cara ini, masing-masing dengan pikirannya sendiri, dan secara bertahap mendekati puncak gunung. Seperti yang dikatakan Feng Hao, cahaya ilahi yang terdistorsi dan kabur muncul di permukaan tubuhnya. Di bawah bimbingannya, pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Hal ini membuat penguasa Api Hitam Kilin terkesiap takjub. Tentu saja, penguasa Kilin Api Hitam dan penguasa piton bermata ungu mengikuti di belakang Feng Hao. Bagaimanapun, Feng Hao lah yang mengendalikan sebagian dari kekuatan pembatasan di gunung suci, bukan mereka. Kesalahan apapun dapat merenggut nyawa mereka. Arah berjalan Feng Hao sangat aneh. Dia terus berjalan maju dengan langkah tegas. Setelah berjalan setengah hari, pemandangan di sekitarnya tidak banyak berubah. Wajah penguasa piton bermata ungu menjadi gelap. Apa yang sedang dilakukan Feng Hao? Jika dia mengendalikan sebagian dari kekuatan pembatasan, akan sangat mudah baginya untuk mencapai puncaknya. Kenapa dia lama sekali? Feng Hao berjalan di depan dengan senyum tipis di wajahnya. Tentu saja sangat mudah baginya untuk mencapai puncak gunung. Namun, dia ingat bahwa Xiaoyu saat ini berada di puncak gunung dan seharusnya menerima warisan. Jika dia terburu-buru masuk, dia tidak tahu apakah itu akan mempengaruhi Xiaoyu dengan cara apapun. Oleh karena itu, Feng Hao melakukan yang terbaik untuk menunda waktu. 2262 Sementara Feng Hao mengulur waktu, dia tidak tahu bahwa gagak emas tujuh warna sedang bergegas menuju Gunung Suci. Karena perpaduan hukum ruang Gunung Suci, mereka merasa aneh dan bahkan ketakutan. Gagak emas tujuh warna mampu mendominasi seluruh makam abadi hanya dengan budidaya penguasa besar setengah langkah karena kekuatan pembatasan yang mereka kendalikan. Jika orang lain mampu mengendalikan kekuatan pembatasan seperti gagak emas tujuh warna, status mereka akan terancam. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh gagak emas tujuh warna. Setelah memasuki jajaran Gunung Dewa, gagak emas peringkat ketujuh pasti terpengaruh oleh hukum waktu. Namun, bagi mereka, itu bukanlah masalah besar. Satu-satunya hal yang bisa mengancam mereka di makam abadi adalah Gunung Ilahi. Namun, mereka tidak peduli kali ini. Mereka harus memasuki Gunung Suci untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saudara ketujuh tiba di luar Gunung Suci sesuai jadwal. Namun, dia menemukan sejumlah besar mayat binatang iblis di sekitar Gunung Suci. Ini jelas di luar kebiasaan. Indra Ilahi Saudara ketujuh menyebar dan segera menemukan orang yang selamat. Namun, korban yang selamat ini juga tergantung pada seutas benang. Saudara ketujuh dengan dingin mendengus. Dia tahu situasinya sudah di luar kendalinya. Segera, cahaya kemasan yang agung keluar dan menyelimuti binatang iblis yang digantung pada seutas benang. Binatang iblis itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Saudara ketujuh telah menggunakan teknik rahasia mencuri jiwa. Dia menggunakan akal ilahi untuk secara paksa mencuri ingatan pihak lain. Metodenya sangat kejam. Setelah beberapa saat, saudara ketujuh tiba-tiba membuka matanya dan memandang ke Gunung Suci dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Dia sekarang tahu bahwa Feng Hao dan dua penguasa lainnya telah langsung memasuki Gunung Suci. Apakah ada yang salah dengan Feng Hao? Sebagai penguasa makam abadi, pikiran gagak emas tujuh warna secara alami tidak lemah. Setelah merenung sejenak, gagak emas tujuh warna mengarahkan ujung tombaknya ke Feng Hao. Jika Feng Hao mengetahui hal ini, dia mungkin akan memuji pemikiran mengerikan saudara ketujuh itu. Saudara ketujuh merenung sejenak dan memutuskan untuk memasuki Gunung Suci. Dia merasa bahwa Feng Hao mungkin menjadi faktor ketidakstabilan terbesar. Feng Hao memiliki asal muasal yang misterius dan membunuh penguasa dalam satu gerakan. Apa yang Feng Hao tidak tahu adalah ketika saudara ketujuh pertama kali melihatnya, rasanya aneh. Namun, ia tidak menunjukkannya. Ia ingin menyelidiki Feng Hao setelahnya, tetapi Feng Hao sepertinya muncul entah dari mana. Bahkan sebelum memasuki Gunung Suci, saudara ketujuh menemukan Raja Piton bermata ungu dan memintanya untuk mengamati Feng Hao sebanyak mungkin. Ini adalah salah satu trik saudara ketujuh. Huh, ada juga kilin api hitam tua itu. Jangan berpikir bahwa dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Jika dia tahu bahwa kalian berdua memiliki niat buruk, dia pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kakak ketujuh dengan sinis bergumam pada dirinya sendiri sebelum langsung menuju ke Gunung Dewa. Namun, saat saudara ketujuh memasuki Gunung Suci, Feng Hao menyadari sesuatu. Alasannya sederhana. Dia sudah menyatu dengan bagian dari hukum waktu Gunung Suci. Dia juga memiliki sebagian kendali atas pembatasan di tempat ini. Pada saat itu, Feng Hao merasakan ada seseorang yang menerobos masuk. Itu adalah saudara ketujuh dari gagak emas tujuh warna. Sial, kenapa baru muncul sekarang? Ekspresi Feng Hao tidak berubah, tapi hatinya dipenuhi kecemasan. Jika gagak emas tujuh warna mencapai puncak Gunung tanpa hambatan, itu akan lebih menakutkan daripada penguasa Piton bermata ungu. Jika saya tahu, saya akan langsung menuju puncak. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dirinya sendiri di dalam hatinya. Situasinya sudah melebihi ekspektasinya. Dia tidak pernah menyangka gagak emas tujuh warna akan muncul langsung di Gunung Suci. Ini benar-benar mengacaukan rencananya. Namun, Feng Hao memikirkannya dengan hati-hati dan menebak alasannya secara kasar. Dia pasti telah menyatu dengan bagian dari hukum waktu, dan gagak emas tujuh warna telah merasakannya. Itu sebabnya ia muncul di sini. Raja Kilin Api Hitam, puncaknya ada tepat di depan kita. Bunuh Raja Piton bermata ungu segera. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Gagak emas tujuh warna juga sedang menuju ke puncak. Feng Hao tidak perlu terlalu khawatir dan diam-diam mengirimkan suaranya ke Raja Kilin Api Hitam. Mendengar ini, tubuh Raja Kilin Api Hitam gemetar. Gagak emas tujuh warna sebenarnya telah datang. Namun, tidak ada waktu baginya untuk bertanya lebih lanjut. Dia menatap Feng Hao dalam-dalam dan segera mempersiapkan diri. Raja Piton bermata ungu juga mengangkat kepalanya. Jantungnya berdetak kencang, seolah dia merasakan bahaya. Namun ketika dia melihat sekeliling dan tidak melihat sesuatu yang luar biasa, dia terkejut. Lupakan saja, hancurkan batu giok itu begitu kita mencapai puncaknya. Raja Piton bermata ungu mengepalkan slip giok yang diberikan oleh gagak emas tujuh warna sebelum dia pergi. Karena turunnya gagak emas tujuh warna secara paksa, rencana awal Feng Hao dibatalkan. Segera, dia membawa kedua penguasa itu dan menuju ke puncak gunung. Saat ini, waktu adalah hal yang paling penting. Feng Hao berharap Xiao Yu bisa menerima warisan itu secepatnya. Kalau tidak, dia harus menghadapi situasi yang sangat sulit. Berdengung. Ruang di sekitar mereka bergetar. Raja Kilin Api Hitam dan yang lainnya segera merasakan bahwa ruang di sekitar mereka telah berubah. Ruang yang terdistorsi telah menghilang. Ini membuktikan bahwa mereka benar-benar telah melangkah ke area terlarang di makam abadi yang belum pernah diinjak oleh siapapun selama ratusan ribu tahun. Saat kakinya menyentuh tanah, mata Feng Hao bersinar dengan cahaya ilahi. Auranya meledak. Tanpa pendahuluan apapun, dia berbalik dan membentuk telapak tangan raksasa dengan energi tak terbatas yang menghantam Raja Piton bermata ungu. Kali ini, Feng Hao menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Dia harus berhasil dalam satu serangan. Penguasa Piton Iblis bermata ungu juga tidak buruk. Karena ia mampu duduk kokoh di atas tahta, ia pasti memiliki keunggulan tersendiri. Apalagi ia selalu waspada terhadap munculnya bahaya, meski tidak menyangka Feng Hao akan langsung menyerangnya. Raja Feng Hao, apa artinya ini? Raja Piton bermata ungu meraung ngeri. Gelombang cahaya ilahi ungu yang menyelaukan muncul dari permukaan tubuhnya, dan auranya juga sama mengerikannya. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, bersiap untuk menghancurkan batu giyok itu. Namun di saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Aura menakutkan lainnya diam-diam muncul dari tubuhnya. 2263 Meskipun tingkat budidaya penguasa Piton bermata ungu tidak tinggi, ia tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa penguasa kilin api hitam ada di sini untuk membantunya. Ia meraung marah, penguasa kilin api hitam, apakah mencoba menghianati penguasa gagak emas? Penguasa kilin api hitam tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Senyumannya membuat takut penguasa Piton bermata ungu. Dia akhirnya yakin bahwa penguasa kilin api hitam dan Feng Hao tanpa sadar telah berkolusi. Sebelum penguasa Piton bermata ungu bisa menghancurkan batu giyok itu, serangan Feng Hao telah mendarat. Jika di lain waktu, penguasa Piton bermata ungu mungkin bisa mengelak. Namun, penguasa kilin api hitam telah melumpuhkannya. Ia tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa menyaksikan Feng Hao menyerang. Tidak, kalian semua akan mati dengan mengenaskan. Dengan ledakan keras, telapak tangan emas raksasa yang dibentuk oleh Feng Hao langsung menyelimuti Raja Piton Iblis bermata ungu. Segera setelah itu, naga petir yang mengaum muncul dan menyelimuti seluruh tubuh Raja Piton Iblis bermata ungu, bahkan tidak memberikan jiwanya kesempatan untuk melarikan diri. Di bawah serangan gabungan Feng Hao dan penguasa kilin api hitam, penguasa Piton Iblis bermata ungu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Ia langsung dibunuh tanpa ada sedikitpun kesempatan untuk membalas. Itu akhirnya menghilang ke udara. Seiring dengan kematian penguasa Piton Iblis bermata ungu, potongan batu giyok yang dipegangnya erat-erat jatuh ke tanah. Feng Hao berjalan mendekat dan mengambilnya. Setelah mengutak atiknya sebentar, dia mengangkat kepalanya dan berkata, ayo pergi dan temukan Yu kecil. Penguasa kilin api hitam menganggup dan mengikuti di belakang Feng Hao. Juga sangat membingungkan mengapa gagak emas tujuh warna telah turun ke gunung suci tanpa ada yang menghancurkan batu giyoknya. Ini sungguh tidak biasa. Feng Hao tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Raja Kilin Api Hitam. Di puncak gunung suci, areanya tidak terlalu luas. Bentuknya seperti persegi, dan di tengah persegi, ada cahaya tujuh warna yang cemerlang. Xiaoyu secara alami berada dalam cahaya tujuh warna itu. Tidak butuh waktu lama bagi Feng Hao untuk tiba di dekat cahaya ilahi tujuh warna. Dia ingin terus maju, tetapi ada kekuatan takasat mata yang menghalanginya, mencegahnya mengambil setengah langkah ke depan. Saat dia menatap Xiaoyu, yang samar-samar terlihat dalam cahaya ilahi pelangi, sebuah batu besar di hati Feng Hao terangkat. Setidaknya, dia sekarang bisa membuktikan bahwa Xiaoyu masih aman. Kalau tidak salah, temanmu saat ini sedang menerima warisan. Aku khawatir itu akan memakan waktu lama. Mata Raja Kilin Api Hitam Tajam. Dia mengetahui keadaan Xiaoyu saat ini dan tahu bahwa Xiaoyu tidak dapat diganggu dengan cara apapun. Memang, ekspresi Feng Hao berubah serius. Dia melirik Xiaoyu dan berkata, Apapun yang terjadi, kita harus memastikan bahwa dia dapat menerima warisan secara keseluruhan. Jika tidak, semua yang telah kita lakukan akan sia-sia, dan kita bahkan mungkin akan terbunuh. Mengapa gagak emas tujuh warna tiba-tiba muncul, dan mereka berada tepat di belakang kita? Raja Kilin Api Hitam akhirnya menyuarakan keraguannya. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia menghela nafas dan berkata sambil tersenyum pahit, Saya ceroboh. Sebelumnya, ketika saya menyatu dengan batasan tempat ini, gagak emas tujuh warna entah bagaimana menemukan saya. Oleh karena itu, mereka seharusnya berada di sini untuk mencari keluar. Raja Kilin Api Hitam terdiam. Tidak peduli apa, mereka harus berurusan dengan tujuh gagak emas berwarna. Jika tidak, hanya kematian yang menanti mereka. Berapa banyak dari mereka yang datang? Raja Kilin Api Hitam mengangkat kepalanya perlahan, ekspresi kejam di wajahnya. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia melewatkannya, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan makam abadi selama sisa hidupnya. Itu tidak ada bedanya dengan kematian. Karena itu masalahnya, dia mungkin akan memberikan segalanya. Hanya ada satu, dan itu adalah kakak ketujuh. Feng Hao merasakan sejenak dan menemukan bahwa memang hanya ada satu gagak emas tujuh warna. Meski juga terjebak dalam pembatasan, tidak butuh waktu lama untuk keluar dari pembatasan dan mencapai puncaknya. Seberapa yakin kamu, suara Raja Kilin Api Hitam berubah menjadi dingin. Aku tidak tahu. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, Feng Hao tidak memiliki keyakinan mutlak karena gagak emas tujuh warna mengendalikan hukum ruang, yang jauh lebih kuat daripada hukum waktu yang dia kendalikan. Dengan kata lain, jika keduanya bertarung, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Sebenarnya, apapun yang terjadi, kita tidak punya jalan keluar. Feng Hao tiba-tiba tersenyum santai. Dia menyadari bahwa dia tampaknya terlalu khawatir. Saat ini, mereka hanya tinggal selangkah lagi. Sekalipun ketahuan, tidak ada yang salah dengan itu. Lagi pula, antara dia dan gagak emas tujuh warna, salah satu dari mereka pasti akan jatuh pada akhirnya. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara pertarungan sebelumnya dan nanti. Raja Kilin Api Hitam terkejut dengan kata-kata Feng Hao. Kesadaran muncul di benaknya dan dia tertawa terbahak-bahak. Kebenarannya persis seperti yang dikatakan Feng Hao. Mereka tidak punya jalan keluar. Anak baik, aku sudah hidup begitu lama, tapi aku masih belum bisa melihat semuanya sejelas kamu. Raja Kilin Api Hitam tertawa terbahak-bahak. Aurannya berangsur-angsur meningkat. Karena tidak ada jalan keluar, mereka hanya bisa bertarung. Hanya sedikit pencerahan. Feng Hao tersenyum. Dia menggigit bibirnya dan merenung sejenak. Tunggu, saudara ketujuh itu pasti bisa mencapai puncaknya. Ini hanya masalah waktu. Aku akan membuat masalah baginya untuk mengulur waktu sebanyak yang aku bisa. Setelah berbicara, Feng Hao dengan lembut menutup matanya. Hukum ruang angkasa sekali lagi menyebar dari dalam tubuhnya, menyatu sempurna dengan hukum ruang angkasa yang memenuhi Gunung Ilahi. Pada saat ini, Feng Hao bahkan bisa merasakan perubahan di setiap sudut Gunung Ilahi. Dia bahkan melihat gagak emas tujuh warna menggunakan hukum ruang untuk secara paksa menghilangkan batasan tersebut. Berdasarkan kecepatannya, ia seharusnya mampu mencapai puncaknya dalam waktu kurang dari satu jam. Yang perlu dilakukan Feng Hao adalah melakukan yang terbaik untuk memperpanjang setengah jam ini. Dia harus menciptakan peluang yang cukup untuk Xiao Yu. Baik dia maupun kilin api hitam menaruh harapan terakhir mereka pada Xiao Yu. Dengan pemikiran ini, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman. Dia menjentikan jarinya berulang kali, meninggalkan riak kecil di udara. Riak-riak ini dengan cepat menghilang setelah muncul. Bahkan Raja Kilin Api Hitam tidak mengerti untuk apa gerakan ini. 2.264 Saudara laki-laki ketujuh gagak emas tujuh warna merasa frustrasi. Dia menyadari bahwa pembatasan hukum waktu Gunung Suci tiba-tiba menjadi lebih kejam. Dia tidak bisa bertahan sejenak. Sial, kenapa sekarang aliran waktu seribu kali lebih cepat? Wajah saudara laki-laki ketujuh penuh amarah saat dia bergegas maju. Hukum waktu yang ada di mana-mana mengganggunya. Gagak emas tujuh warna juga mengetahui bahwa yang maha tinggi dari kekacauan primordial mengembangkan hukum waktu dan hukum ruang. Secara kebetulan, gagak emas tujuh warna juga memiliki kemampuan bawaan hukum luar angkasa. Itulah sebabnya mereka menghabiskan banyak upaya untuk melahap sebagian dari hukum waktu dan menguasainya. Gagak emas tujuh warna selalu mendambakan hukum waktu, tetapi mereka tidak punya cara untuk mengendalikannya. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang hukum yang begitu menakutkan. Namun kemunculan Feng Hao mengejutkan mereka. Mereka mengendalikan hukum ruang angkasa, sementara Feng Hao mengendalikan hukum waktu. Tiba-tiba, jantung gagak emas tujuh warna berdetak kencang. Mungkinkah manusia yang memasuki makam abadi telah memperoleh warisan tertinggi dari kekacauan primordial? Itulah sebabnya aliran waktu di Gunung Suci begitu mengerikan. Namun pikiran itu lenyap dalam sekejap. Jika manusia benar-benar mendapatkan warisan tersebut, maka gagak emas tujuh warna juga akan merasakannya. Terlebih lagi, manusia tidak hanya sekedar mengontrol aliran waktu untuk menghadapinya. Apa yang sedang terjadi? Noda keseriusan muncul di mata burung ketujuh saat dia meningkatkan kecepatannya beberapa kali, langsung menuju puncak. Dia juga telah memahami hukum ruang, jadi bahkan dengan hukum waktu, dia tidak bisa menimbulkan banyak ancaman terhadap pembatasan Gunung Ilahi. Waktu berlalu begitu saja, di puncak gunung, Feng Hao dan Raja Kilin Api Hitam diam-diam melihat sosok dalam cahaya tujuh warna. Itu adalah harapan terakhir mereka. Sekarang, mereka hanya bisa berharap si Aoyu bisa mendapatkan warisan itu secepatnya. Gagak emas tujuh warna ada di sini. Tiba-tiba, ekspresi Feng Hao berubah. Pandangannya tertuju pada pintu masuk. Dia merasakan bahwa gagak emas tujuh warna akan mencapai puncak gunung. Kamu akhirnya sampai di sini. Sovereign Blackfire Kilin menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Dahulu kala, Kilin Api Hitam berdaulat telah menantang gagak emas tujuh warna. Namun, gagak emas tujuh warna mengendalikan sebagian dari kekuatan yang membatasi. Dia bukan tandingan gagak emas tujuh warna dan tidak punya pilihan selain menerima posisinya sebagai penguasa. Ledakan. Keributan besar bergemas saat kilau emas tak terbatas muncul dari kehampaan, diikuti oleh siluet yang memiliki aura tak terbatas. Itu adalah penguasa gagak emas tujuh warna. Haha, aku akhirnya mendaki gunung suci. Gagak emas tujuh warna tertawa terbahak-bahak. Dalam ratusan ribu tahun terakhir, gagak emas tujuh warna selalu ingin mendaki apa yang disebut gunung suci dan mendapatkan warisan dari Grand Miss Supreme. Namun, karena berbagai batasan kuno di gunung suci, bahkan gagak emas tujuh warna tidak memiliki kemampuan untuk mendaki gunung suci. Jika bukan karena kedatangan Xiao Yu yang tiba-tiba dan fakta bahwa dia telah menerima warisan Grand Miss Sovereign, pembatasan di gunung suci akan melemah. Kalau tidak, Feng Hao tidak akan bisa memasuki gunung suci secepat itu. Iya. Setelah saudara ketujuh selesai tertawa, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa Feng Hao dan penguasa kilin api hitam sedang menatapnya dengan senyum dingin. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum menghancurkan batu giok itu ketika kamu sudah mencapai puncaknya? Saudara ketujuh sangat marah. Melihat Feng Hao dan penguasa kilin api hitam, sepertinya mereka telah mencapai puncaknya, tetapi mereka tidak menguasai mereka. Masih ada Raja Piton bermata ungu. Saudara ketujuh segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya ada tiga penguasa, tapi sekarang hanya tersisa dua. Raja Piton bermata ungu telah pergi ke neraka. Ia memintaku untuk membawamu turun untuk menemaninya. Senyum tipis terlihat di wajah Feng Hao. Dia mengambil langkah ke depan dan aura tirani muncul darinya saat dia menatap lurus ke arah gagak emas tujuh warna. Yang berdaulat Feng Hao, kalian, wajah saudara ketujuh menjadi gelap. Dia menyadari bahwa itu bukan hanya penguasa Feng Hao. Penguasa kilin api hitam juga menunjukkan permusuhan terhadapnya. Hati saudara ketujuh sedang kacau. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jelas sekali, penguasa Piton bermata ungu sudah mati. Selain itu, ia dibunuh oleh Feng Hao dan Blackfire Kilin. Tunggu sebentar. Sebuah pemikiran terlintas di benak saudara ketujuh. Segera, tatapannya tertuju pada tubuh Feng Hao. Dia berbicara dengan marah dan marah, siapa sebenarnya kamu? Kamu jelas bukan binatang iblis. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sejak kamu menemukanku, aku tidak perlu bersembunyi lagi. Setelah berbicara, Feng Hao dengan lembut melepas topengnya dan memperlihatkan penampilan aslinya. Melihat wajah yang sepenuhnya manusiawi ini, saudara ketujuh segera memahami bahwa semua ini telah direncanakan sebelumnya. Sungguh manusia yang baik, aku tahu kamu tidak sederhana. Kamu menyembunyikan dirimu dengan sangat baik, kata saudara ketujuh dengan nada menakutkan. Dia akhirnya mengerti bahwa bukan hanya satu orang yang memasuki makam abadi. Ada dua orang. Salah satunya adalah orang yang memasuki Gunung Surgawi untuk menerima warisan, sementara yang lainnya adalah Feng Hao. Dia telah merasakan kehadiran orang yang memasuki Gunung Surgawi. Namun, Feng Hao tiba-tiba menemukan pavilion Sky Spun, membunuh naga iblis lima cakar, dan menjadi penguasa baru. Dilihat dari situasi saat ini, Feng Hao bahkan bekerja sama dengan penguasa kilin api hitam. Patu api hitam, apakah kamu lupa apa yang terjadi padamu saat kamu menantang kami? Beraninya kamu mengkhianati kami? Kamu pasti lelah hidup. Mata saudara ketujuh tertuju pada penguasa kilin api hitam, nadanya dipenuhi amarah. Penguasa kilin api hitam mendengus dan menatapnya. Jika kamu tidak mengontrol sebagian dari batasan tersebut, aku tidak akan takut bahkan jika kalian sembilan menyerangku bersama-sama. 2.265 Ini memang sedikit tidak terduga, tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Apalagi kamu, bahkan jika semua gagak emas tujuh warna datang ke sini pada saat yang sama, aku akan tetap menghentikanmu, kata Feng Hao dingin. Niat bertarung muncul di matanya. Mata saudara ketujuh menjadi gelap. Meskipun itu adalah binatang iblis, dia tidak bodoh. Diakini bahwa Feng Hao memiliki pemahaman yang baik tentang tujuh gagak emas berwarna. Bagaimanapun, Raja Api Hitam Kilin ada di sisinya. Fakta bahwa Feng Hao berani melangkah maju meskipun mengetahui bahwa gagak emas tujuh warna tidak terkalahkan di seluruh makam abadi dengan kekuatan pembatasan berarti Feng Hao pasti memiliki kartu truf yang dapat melawan mereka. Hal ini membuat saudara ketujuh ragu-ragu. Feng Hao tersenyum dalam hati saat melihat ekspresi saudara ketujuh. Sejujurnya, Feng Hao tidak berpikir dia bisa bertarung melawan gagak emas tujuh warna. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengulur waktu sebanyak mungkin. Untungnya, tidak semuanya sembilan gagak emas tujuh warna. Feng Hao hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Lagi pula, jika kesembilan gagak emas tujuh warna menyerang bersama-sama, mereka bisa membunuhnya dengan kekuatan pembatasan. Ada yang salah. Mata saudara ketujuh tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Ia menatap lurus ke arah Feng Hao dan berkata-kata demi kata, Nak, aku hampir tertipu oleh tipuanmu lagi. Kamu ingin mengulur waktu. Hehehe, manusia itu masih menerima warisan, kan? Aku akan menyelak kamu dan lihat apalagi kamu bisa mengandalkannya. Saudara ketujuh hanya butuh waktu sejenak untuk menebak rencana Feng Hao. Sebagai tanggapan, Feng Hao hanya bisa menghela nafas dalam hati. Akan lebih bagus jika dia bisa mengulur lebih banyak waktu. Namun, dia hanya bisa menghadapi tujuh gagak emas warna secara langsung. Kakak ketujuh mencibir setelah dia sadar. Dia yakin Feng Hao tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Dengan lambayan tangannya, pancaran cahaya ilahi keemasan yang agung melesat keluar, membentuk energi seperti naga yang menyerbu ke arah cahaya ilahi tujuh warna. Ledakan. Gerakan O, Seven sangat cepat. Bahkan jika Feng Hao merasakannya, dia tidak bisa menghentikannya. Untungnya, cahaya keemasan yang tak terbatas hanya mengeluarkan suara teredam saat bersentuhan dengan cahaya tujuh warna sebelum menghilang. Sial, sebenarnya ada batasan di sana juga. Saudara ketujuh menyipitkan matanya dan langsung mengenalinya. Ada batasan tak terlihat dalam cahaya tujuh warna. Ia tidak memiliki kekuatan serangan apapun, tetapi ia dapat bertahan dari gangguan dunia luar. Setelah melihat pemandangan ini, hati Feng Hao menjadi lebih tenang. Kemungkinan besar sebelum Xiaoyu menerima warisan, dia sudah mengantisipasi beberapa situasi tak terduga dan langsung menetapkan beberapa batasan. Ini juga bisa digunakan untuk menunda waktu. Namun, Raja Api Hitam Kilin telah mengambil inisiatif untuk menyerang O, Seven. Ada api hitam yang mengerikan di permukaan tubuhnya. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu berubah menjadi ketiadaan, seolah-olah memiliki suhu yang sangat mengerikan. Tua, enyahlah ke samping. Ketika saudara ketujuh melihat bahwa kilin api hitam Raja benar-benar berani menyerangnya, dia bahkan lebih marah lagi. Dia secara langsung memanipulasi hukum ruang angkasa yang memenuhi sekeliling dan mengepalkan tinjunya ke arah Raja Api Hitam Kilin dari jauh. Sebelum kilin api hitam Raja bisa mendekat, tubuhnya dibatasi oleh kekuatan ruang yang tak berbentuk. Ini adalah aspek menakutkan dari gagak emas tujuh warna. Setelah melahap sebagian dari batasan, ia bisa menggunakan hukum luar angkasa untuk menghadapi musuh seperti Feng Hao. Cek! Ekspresi Raja Api Hitam Kilin tidak berubah. Jelas sekali dia sudah menduga hal ini dan bersiap. Pengurungan luar angkasa saudara ketujuh hanya berlangsung selama beberapa detik sebelum terbakar abis oleh api hitam Gunung Suci Kilin Raja Api Hitam. Pada saat yang sama, api di permukaan tubuh Raja Api Hitam Kilin meletus dan menempati separuh langit. Api hitam yang mengamuk benar-benar membentuk bayangan besar dalam sekejap. Feng Hao mengangkat kepalanya sedikit dan menyadari bahwa itu hampir seperti kilin. Itu adalah wujud sebenarnya dari kilin api hitam Raja. Bajingan tua, langkah ini tidak ada gunanya melawan kita. Saudara ketujuh melihat bahwa Raja Api Hitam Kilin begitu keras kepala dan sangat marah. Dia mungkin juga menyingkirkannya. Namun, pada saat berikutnya, Feng Hao mulai bergerak. Cahaya menyilaukan muncul seketika, disertai dengan raungan naga yang memekakkan telinga. Seekor naga petir tebal berputar langsung menuju gagak emas tujuh warna. Apa? Hukuman surgawi. Gagak emas tujuh warna langsung terkejut. Sebenarnya ada hukuman surgawi. Tidak ada orang yang tidak takut akan hukuman surgawi. Setiap kultifator paling takut dengan hukuman surgawi. Di mata binatang iblis seperti gagak emas tujuh warna, hukuman surgawi juga merupakan kekuatan yang dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Namun, ketika saudara ketujuh memusatkan perhatiannya, dia menemukan bahwa penampakan naga petir ini terlalu aneh. Lebih jauh lagi, bahkan jika itu adalah hukuman surgawi, keributannya akan menjadi lebih megah. Dia melirik Feng Hao dan melihat senyuman tipis di sudut mulut Feng Hao. Anak baik, aku meremehkanmu. Kamu sebenarnya bisa mengendalikan kekuatan hukuman surgawi. Mata gagak emas tujuh warna bersinar karena terkejut. Bagi orang awam, hal ini memang tidak bisa dimengerti. Bagaimana tubuh yang terdiri dari daging dan darah bisa mengendalikan kekuatan penghancur yang mengerikan seperti hukuman surgawi. Namun, gagak emas tujuh warna tidak panik terlalu lama. Karena itu bukanlah hukuman surgawi yang sebenarnya, tidak perlu merasa takut. Bahkan jika Feng Hao dan Raja Api Hitam Kilin bergabung, mereka tidak akan takut karena mereka dapat mengendalikan hukum luar angkasa yang ada di mana-mana. Ini cukup untuk melawan Feng Hao dan Raja Api Hitam Kilin. Namun, sepertinya ada sesuatu yang terlupakan. Ledakan. Naga petir itu jatuh dengan keras. Pada saat yang sama, bayangan kilin api hitam raja, yang dibentuk oleh api hitam mengerikan, juga merobek naga itu. Seluruh puncak gunung meledak dengan cahaya perak dan hitam yang menyelaukan. Pertempuran telah benar-benar dimulai. Gagak emas tujuh warna menatap dengan acu tak acu pada dua pancaran energi. Ia menggelengkan kepalanya dan dengan pikiran, tubuhnya berangsur-angsur memudar menjadi ketiadaan. Ruang di sekitarnya perlahan menunjukkan tanda-tanda distorsi. Tidakkah kalian bodoh tahu bahwa kami, gagak emas tujuh warna, adalah penguasa kuburan abadi? Suara angkus saudara ketujuh memenuhi seluruh puncak gunung. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan tidak bergerak sama sekali. Yang perlu dia lakukan hanyalah memobilisasi kekuatan penghalang. Hanya berdasarkan ini, meskipun serangan Feng Hao dan yang lainnya sangat kuat, mereka tidak dapat membunuhnya. Mereka bahkan tidak bisa menyakitinya sedikitpun. 2266 Gagak emas tujuh warna yakin akan kemenangan beberapa saat yang lalu, tapi senyuman menakutkan Feng Hao memberinya firasat buruk. Ia tidak tahu apakah itu truf Feng Hao. Selain itu, ketika gagak emas tujuh warna memandang Raja Kilin Api Hitam, ia juga menyadari bahwa Raja Kilin Api Hitam tidak berekspresi. Semuanya terlalu tidak biasa. Segera, Feng Hao membuat gagak emas tujuh warna mengerti mengapa Feng Hao bisa bertarung melawan gagak emas tujuh warna. Distorsi aneh secara bertahap muncul di ruang sekitar Feng Hao. Ekspresi ngeri muncul di wajah gagak emas tujuh warna. Ia menunjuk ke arah Feng Hao dan berkata, Kamu, kamu sebenarnya telah memahami sebagian dari hukum. Jangan mengira hanya kamu yang bisa mengendalikan kekuatan segel. Aku juga bisa melakukannya. Feng Hao memandang kakak ketujuh dengan jijik. Dia mengungkapkan ekspresi bangga dan berkata, Meskipun tidak banyak, itu cukup untuk berurusan denganmu. Pada saat ini, hati saudara ketujuh seperti lautan badai saat dia menatap kosong ke arah Feng Hao. Semua ini terlalu sulit dipercaya. Dia selalu tinggi dan perkasa, jadi dia tidak punya cara untuk mengantisipasi bahwa Feng Hao benar-benar bisa mengendalikan sebagian dari kekuatan pembatasan, sama seperti mereka. Selain itu, All Seven dapat merasakan bahwa Feng Hao jelas tidak mengendalikan hukum luar angkasa. Di seluruh makam abadi, ada hukum lain selain hukum ruang, hukum waktu. Bahkan beberapa ahli terkuat pun belum pernah mendengar tentang hukum waktu. Bagaimanapun, itu milik zaman kuno. Bahkan primordial supremes hanya memperoleh metode penanaman hukum waktu secara kebetulan. Selama ratusan ribu tahun terakhir, gagak emas tujuh warna dan yang lainnya telah berusaha menemukan cara untuk mengembangkan hukum waktu, tetapi tidak berhasil. Satu-satunya kemungkinan adalah mendapatkan warisan dari primordial supremes di Gunung Suci. Itulah satu-satunya cara mereka bisa mengendalikan seluruh makam abadi. Namun, yang digunakan Feng Hao hari ini adalah hukum waktu yang selalu mereka impikan. All, tujuh menatap Feng Hao. Jadi kaulah yang memperoleh sebagian dari kekuatan segel itu, dan bukan orang yang menerima warisan. Gagak emas tujuh warna selalu percaya bahwa alasan mengapa seseorang dapat menyatu dengan sebagian dari batasan tersebut adalah karena mereka secara bertahap menerima warisan. Namun, situasinya jauh melebihi ekspektasi mereka. Sebagai orang ketiga, Feng Hao juga bisa mendapatkan sebagian dari kekuatan pembatasan melalui hukum luar angkasa. Mata saudara tujuh menjadi gelap. Segalanya tiba-tiba menjadi merepotkan. Dia tahu betul betapa menakutkannya segel di Gunung Ketuhanan. Sebagai area terlarang paling berbahaya di kuburan abadi, bahkan gagak emas tujuh warna pun tidak berani memasukinya. Hukum Tata Ruang dan Hukum Waktu Dua energi yang sangat berbeda ini memenuhi Gunung Ilahi. Gagak emas tujuh warna mengendalikan Hukum Tata Ruang, sementara Feng Hao mengendalikan Hukum Waktu. Jika mereka bertarung di Gunung Ilahi, hasil pertarungannya tidak akan diketahui seperti yang dikatakan Feng Hao. Haha, Hukum Waktu, kamu telah mengembangkan Hukum Waktu. Saudara ketujuh itu linglung sejenak sebelum pulih. Dia menatap tajam ke arah Feng Hao dan berkata, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil mengembangkan Hukum Waktu, saya akan mengampuni hidup Anda jika Anda menyerahkan metode penanaman Hukum Waktu. Kesombongan mereka tidak disembunyikan sama sekali. Gagak emas tujuh warna selalu berada di atas binatang iblis lainnya karena mereka mengendalikan sebagian dari batasan di makam abadi. Ini membuat mereka merasa tak terkalahkan, bahkan saat mereka menghadapi Feng Hao. Haruskah aku bilang kamu sudah gila atau semacamnya? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjatuhkanku? Huh, kamu akan segera tahu, All Seven mencibir. Dia memelototi Blackfire Kilin dengan niat membunuh. Pengkhianatan Blackfire Kilin telah membuatnya tidak senang. Ketika Kilin Api Hitam melihat bahwa Feng Hao telah memahami Hukum Waktu, dia menjadi tenang. Dia tidak takut dengan tatapan tajam All Seven. Baginya, jika gagak emas tujuh warna tidak memiliki kekuatan segel, mereka bahkan tidak akan mampu mengalahkan naga iblis bercakar lima, apalagi dia. Feng Hao mengerutkan kening pada gagak emas tujuh warna, merasa curiga. Apakah gagak emas tujuh warna masih memiliki kartu as? Secara logika, gagak emas tujuh warna mengendalikan hukum ruang sementara dia mengendalikan hukum waktu. Akan sulit baginya untuk membunuh gagak emas tujuh warna di Gunung Suci, tetapi gagak emas tujuh warna juga tidak akan mampu membunuhnya. Namun, Feng Hao masih memiliki Blackfire Kilin, Blackfire Kilin. Saudara ketujuh menyeringai galak, dia punya rencana sendiri di dalam hatinya. Benar sekali, Feng Hao mengendalikan hukum luar angkasa, yang mengejutkan dan bahkan membuatnya takut. Karena dia dapat memobilisasi sebagian dari kekuatan pembatasan tersebut, dia sangat jelas bahwa hukum waktu jelas lebih menakutkan daripada hukum ruang angkasa. Jika Feng Hao menguasai hukum waktu, dia pasti bukan tandingannya. All Seven berencana mengulur waktu sementara dia diam-diam mengendalikan saudara-saudaranya yang lain. Ketika saatnya tiba, sembilan gagak emas tujuh warna akan turun ke Gunung Suci bersama-sama. Jika sembilan dari mereka bekerja sama, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, untuk amannya, All Seven berpura-pura menyerang. Cahaya kemasan terpancar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di Gunung Suci menjadi tidak stabil. Gelombang energi yang menakutkan merembes keluar. Melihat ini, Feng Hao dan Blackfire Kilin saling memandang dengan serius. Tidak peduli apapun, gagak emas tujuh warna juga bisa mengendalikan sebagian kekuatan segel. Mereka tidak akan mudah untuk dihadapi. Namun, di saat berikutnya, tindakan saudara ketujuh itu mengejutkan Feng Hao. Dia tidak melancarkan serangan. Sebaliknya, dia mengeluarkan sepotong batu diok dan menghancurkannya. Oh tidak, dia memberitahu tujuh gagak emas warna lainnya. Feng Hao meraung. Tubuhnya berubah menjadi kabur saat dia berlari keluar. Dia ingin menghentikan tujuh gagak emas warna, tapi sudah terlambat. Slip diok di tangan Ohl, Seven telah berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang di udara. Haha, kalian berdua bisa menunggu kematian kalian di sini. Saat kakakku tiba, itu akan menjadi saat kematian kalian. Ohl, Seven memasang ekspresi gila di wajahnya. Dia memandang Feng Hao dan Kilin api hitam dengan tatapan puas. 2267 Saat saudara ketujuh menghancurkan potongan batu diok, seluruh makam abadi merasakan datangnya aura yang menggelora. Semua binatang iblis mengangkat kepala mereka dan menatap matahari kemasan di atas kepala mereka dengan kaget. Saudara ketujuh telah menghancurkan potongan batu diok itu. Sebuah suara serius terdengar, sebanyak delapan matahari kemasan tergantung di langit. Pada saat ini, mereka terus-menerus memancarkan kekuatan yang menakutkan, seolah-olah mereka adalah delapan raja dewa yang akan turun ke dunia, menyebabkan orang merasa takut saat melihat mereka. Apa yang terjadi? Saudara ketujuh telah menghancurkan strip diok kehidupan. Bahkan aku, yang berada di pengasingan, merasa khawatir. Apa yang terjadi? Sebuah suara yang bermartabat terdengar. Di tengah delapan matahari emas, ada bola cahaya kemasan yang terus berputar. Samar-samar terlihat, seseorang bahkan bisa melihat seberkas cahaya menakjubkan keluar dari sana. Kaka, seseorang telah menyerbu ke dalam gunung suci. Kami bahkan mencurigai seseorang telah menerima warisan tersebut. Itu sebabnya kami mengirim saudara ketujuh. Sekarang setelah dia menghancurkan strip batu diok, sesuatu pasti telah terjadi, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh saudara ketujuh. Tidak terselesaikan. Bajingan, seseorang telah menyerang gunung suci. Bagaimana mungkin mereka tidak memberitahuku tentang masalah serius seperti ini? Kita akan segera pergi ke gunung suci. Suara bermartabat itu segera berubah menjadi geram. Dia jelas tidak puas dengan tindakan tujuh gagak emas warna. Tempat seperti apa gunung suci itu? Itu berisi warisan penguasa kekacauan primordial. Lebih seriusnya, jika seseorang menerima warisan, mereka akan mendapat masalah. Iya. Binatang iblis lainnya di makam abadi segera menyadari bahwa gagak emas tujuh warna, yang baru bergerak selama ratusan ribu tahun, semuanya telah pindah. Terlebih lagi, mereka semua sedang menuju ke arah gunung suci. Astaga, apa yang baru saja kulihat? Penguasa gagak emas sudah pindah. Apa yang terjadi? Tiga penguasa memasuki gunung suci, dan sekarang begitu banyak penguasa gagak emas yang masuk juga. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi di gunung suci? Seluruh makam abadi menjadi panik. Namun, Lan Yu memasang ekspresi khawatir di pavilion Skyperching. Dia sudah menduga bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada kelompok Feng Hao di gunung suci. Jika tidak, semua gagak emas tujuh warna tidak akan dimobilisasi pada saat yang bersamaan. Anak kecil, kamu harus selamat. Lan Yu mengangkat kepalanya, melihat ke puncak gunung megah di kejauhan, dan bergumam. Pada saat ini, di puncak gunung suci, Feng Hao dan penguasa kilin api hitam sudah mulai menyerang tujuh tua. Pihak lain terlalu licik. Dia benar-benar telah menghancurkan batu giok itu sementara Feng Hao dan yang lainnya tidak memperhatikan. Sudah terlambat untuk menghentikannya. Haha, kalian berdua tunggu saja untuk mati. Sosok situa tujuh terus mengelak. Ia mengendalikan hukum tata ruang. Meski tidak bisa melancarkan serangan kuat di gunung suci, ia masih sangat cocok untuk menghindar. Setidaknya, sangat sulit bagi kaisar api hitam kilin untuk menyerangnya. Feng Hao mengernyitkan alisnya rat-rat. Tubuhnya tidak berhenti sama sekali saat dia mengejar gagak emas tujuh warna. Saat ini, delapan gagak emas tujuh warna yang tersisa pasti bergegas mendekat. Situasi berikut ini sangat tidak menguntungkan bagi Feng Hao. Dengan kata lain, dia mungkin mati di sini jika dia tidak hati-hati. Dia tidak takut pada seekor gagak emas tujuh warna, tetapi jika dia harus menghadapi sembilan gagak emas tujuh warna, dia tidak akan mempunyai peluang sama sekali, bahkan jika dia harus mengorbankan kaisar api hitam kilin. Karena kesembilan gagak emas tujuh warna dapat mengendalikan sebagian dari kekuatan segel. Begitu mereka bergabung, tidak peduli seberapa kuat Feng Hao, dia tidak akan mampu menangani mereka. Jika ada waktu lain, Feng Hao dapat mengambil kesempatan untuk mundur. Tapi Xiaoyu saat ini sedang menerima warisan, jadi dia tidak bisa pergi. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Satu-satunya harapannya adalah Xiaoyu. Setelah Xiaoyu selesai menerima warisan, gagak emas tujuh warna tidak lagi dapat mengendalikan kekuatan segel. Tanpa kekuatan segel, gagak emas tujuh warna hanyalah sekelompok kucing dan anjing yang tak berdaya di mata Feng Hao. Kaisar api hitam kilin tidak ragu-ragu sama sekali. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa mengendalikan apakah dia hidup atau mati. Dia hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Yang paling penting sekarang adalah membunuh si tua tujuh di depannya. Menghadapi kejaran dua pembangkit tenaga listrik, saudara ketujuh terus-menerus mengelak. Meskipun dia tidak menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, dia sangat berhati-hati di dalam hatinya. Lagipula, dia tidak sedang menghadapi raja seperti piton iblis bermata ungu dan naga iblis bercakar lima. Hanya Feng Hao saja sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa melawan. Ada juga kaisar api hitam kilin yang mengamatinya dengan iri. Meskipun kaisar api hitam kilin tidak mengancam seperti Feng Hao, dia tetaplah seorang seniman bela diri tertinggi. Kekuatan yang bisa dia keluarkan tidak bisa diremehkan. Pada saat itu, saudara ketujuh sepertinya sedang berjalan di atas tali, terus-menerus mengelak dan bola balik di ruang kosong untuk mengulur waktu. Harus dikatakan bahwa pemahaman gagak emas tujuh warna tentang hukum ruang angkasa telah mencapai titik kesempurnaan. Meskipun Feng Hao juga mengembangkan hukum ruang angkasa, dia selalu berada sangat dekat untuk menyerang gagak emas tujuh warna yang licik. Bajingan, gagak emas tujuh warna yang tercela ini terlalu licik. Setelah beberapa saat mengejar, mata Feng Hao menjadi lebih dingin. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan bawaan gagak emas tujuh warna terkait dengan hukum luar angkasa. Selain itu, negara ini juga bisa meminjam kekuatan pembatasan. Sudah merupakan keajaiban bahwa gagak emas tujuh warna tidak berani melawan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa melakukannya. Si tua tujuh juga tidak bodoh. Saat dia menghindar, dia juga mencari kesempatan untuk menyelak orang yang telah menerima penguasa kekacauan primordial. Ini karena dia tahu betul bahwa Feng Hao dan Raja Api Hitam Kilin berani melawan mereka karena mereka menaruh semua harapan pada orang ini. Si tua tujuh pasti tidak akan membiarkan dia menerima warisan lengkap. Jika itu terjadi, kekuatan gagak emas tujuh warna akan hilang dalam sekejap. Situasinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, setiap kali kakak ketujuh menghindar, dia akan mendekati cahaya pelangi di tengah tanpa meninggalkan jejak. Dengan alasan untuk memastikan bahwa dia tidak akan mati, tentu saja itu adalah hal terbaik yang harus dilakukan jika dia dapat menghentikan pihak lain untuk menerima warisan. 2268 Sovereign Blackfire Kilin, ayo bekerja sama dan bunuh dia. Feng Hao mengirim pesan telepati ke Sovereign Blackfire Kilin. Feng Hao merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan gagak emas tujuh warna terkutuk ini mendekati Xiao Yu. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Baiklah. Jawaban Sovereign Blackfire Kilin sederhana saja. Dia tahu bahwa dia tidak boleh berpikir terlalu banyak dalam situasi saat ini. Begitu dia menyerang, dia harus membunuh gagak emas tujuh warna. Di saat putus asa, Feng Hao membuat rencananya sendiri. Gagak emas tujuh warna mengandalkan hukum tata ruang. Selama dia dengan paksa menerobos hukum tata ruang di tempat ini, meskipun dia tidak bisa memaksa situa tujuh untuk menyerah, dia pasti akan membuat beberapa kesalahan. Garis-garis petir muncul di permukaan tubuh Feng Hao. Sambaran petir ini setipis jari, dan menghilang ke angkasa. Namun, semua pergerakan kecil ini tidak luput dari perhatian situa tujuh. Pertama, ketika Feng Hao menggunakan kekuatan hukuman surga, dia menciptakan keributan besar, menyebabkannya salah mengira bahwa Feng Hao akan bergerak dan menggunakan kekuatan hukuman surga untuk menyerangnya. Kedua, ia masih dalam tahap menghindar, jadi tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan tipuan kecil Feng Hao. Hanya dalam waktu singkat, sudah ada ratusan sambaran petir yang keluar dari permukaan tubuh Feng Hao. Old Seven tidak menyadari hal ini, tetapi Sovereign Blackfire Kilin telah memperhatikan gerakan Feng Hao. Meskipun ia tidak mengetahui alasan tindakan Feng Hao, ia telah mengumpulkan energinya dan menunggu ekspresi Feng Hao berubah. Hanya dengan melihat, keduanya bisa bekerja sama untuk melancarkan serangan yang menghancurkan bumi. Saudara ketujuh tidak tahu bahwa dia secara bertahap telah jatuh ke dalam perangkap Feng Hao. Pada saat ini, dia diam-diam bersuka cita karena rencananya akan berhasil. Dia berbalik dan menatap Feng Hao. Dia menemukan bahwa petir di permukaan tubuh Feng Hao semakin terang. Dia menghirup udara dingin. Serangan selanjutnya pastinya tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan hukuman ilahi cukup untuk membuat semua kultifator merasa takut. Itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Bahkan makhluk tertinggi pun tidak bisa mengabaikan kekuatan pamungkas yang penuh kehancuran ini, apalagi tujuh kecil, yang belum mencapai tingkat itu. Feng Hao merasa sudah waktunya karena sudut mulutnya sedikit melengkung. Melihat sosok saudara ketujuh yang berkedip-kedip, diam-diam dia berkata di dalam hatinya, Siapa yang memintamu melompat-lompat, aku akan membuatmu menderita nanti. Pada saat ini, Feng Hao menoleh sedikit dan menatap penguasa kilin api hitam. Yang terakhir secara alami mengerti dan segera meraum dengan marah. Api hitam yang terus-menerus muncul di permukaan tubuhnya segera melonjak. Pada akhirnya, seluruh penguasa kilin api hitam tampaknya telah berubah menjadi api hitam. Api hitam yang mengjulang tinggi secara bertahap membentuk kilin seperti binatang iblis. Ekspresinya sangat ganas dan matanya tertuju pada gagak emas tujuh warna. Ia langsung merobeknya, dan kemanapun ia melewatinya, api hitam memenuhi langit, seolah-olah telah berubah menjadi api penyucian. Saat ini, Feng Hao tidak berhenti. Semangat juang di hatinya meningkat dan tubuhnya sepertinya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Dia meraum ke langit, dan auman naga yang mengguncang bumi terdengar, menyebabkan gagak emas tujuh warna tercengang. Sialan, serangan gabungan kedua orang ini bukanlah lelucon. Si tua tujuh meraum marah dan tidak berani gegabuh. Itu dengan cepat bergerak maju dan tidak jauh dari pilar cahaya tujuh warna. Jika diberi lebih banyak waktu, itu akan bisa mendekati Xiaoyu sepenuhnya. Namun, pada saat berikutnya, si tua tujuh tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada kekuatan tak terlihat di ruang kosong di depannya, menyebabkannya tidak dapat bergerak maju. Sial, ada batasan di sini. Si tua tujuh merasa bingung dan jengkel. Ia sama sekali tidak mengharapkan hal ini. Namun, karena sudah sejauh ini, jelas mustahil untuk mundur. Kita harus tahu bahwa masih ada serangan mengerikan dari Feng Hao dan Raja Api Hitam Kilin di belakangnya. Begitu dia kembali, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saudara ketujuh tidak bodoh. Dia tidak panik saat ini. Sebaliknya, jejak kekejaman muncul di matanya. Jika ada segelnya, maka saya akan membukanya. Segel ini tidak ditinggalkan oleh Gunung Ilahi, namun oleh orang yang menerima warisan tersebut. Jika dia ingin mendobrak batasan ini, dia hanya membutuhkan energi yang cukup. Segera setelah itu, bola cahaya Ilahi Kemasan yang menyilaukan muncul dari tubuh saudara ketujuh, memanfaatkan hukum tata ruang tempat ini. Keduanya saling melindungi dan menyatu. Di luar dugaan, momentum mereka cukup dahsyat. Ledakan. Dengan suara yang keras, si tua tujuh justru langsung menyerang batasan tersebut. Melihat ini, senyum Feng Hao semakin lebar. Saya khawatir Anda tidak akan menyerang. Inilah saat yang Anda tunggu-tunggu. Namun, di saat berikutnya, yang mengejutkan penguasa api hitam kilin adalah sosok tujuh tua bangkit kembali dengan menyedihkan. Dia segera memahami bahwa ada efek rebound pada lapisan pembatasan tersebut. Serangan gagak emas tujuh warna gagal menembus batasan tersebut, dan malah mengalami kerugian. He he, kamu yang memintanya. Segera, ekspresi Feng Hao menjadi acuh-ta'acuh. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Hanya dengan menangkap kesalahan sesaat gagak emas tujuh warna barulah dia bisa membunuhnya. Omong-omong, saudara ketujuh juga bereaksi dalam sekejap. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk membuka segelnya. Meski dia tidak mau, dia tidak punya pilihan lain. Serangan di belakangnya hendak mengenai dia. Jika dia tidak menghindarinya, dia harus menanggung beban terberat dari dua serangan yang mengerikan. Sudah terlambat. Menurutku lebih baik kamu tinggal di sini selamanya. Suara acuh-ta'acuh Feng Hao terdengar pelan, menyebabkan perasaan tidak menyenangkan muncul di hati saudara ketujuh. Sebelum bisa pulih, ruang di sekitarnya langsung terkoyak di saat berikutnya. Banyak petir padat yang ditembakkan secara eksplosif dari dalam. Kilatan petir ini adalah kekuatan hukuman surgawi Feng Hao. Mereka telah disembunyikan di luar angkasa selama ini dan bahkan gagak emas tujuh warna belum menemukannya. Sampai saat itu, Feng Hao benar-benar melepaskan kekuatan ini. Baut petir ini tidak memiliki kekuatan serangan yang besar. Selain itu, Feng Hao tidak mengandalkan sambaran petir ini untuk melukai gagak emas tujuh warna. Namun, efek yang dia inginkan adalah sambaran petir tersebut membentuk batasan yang dapat memblokir gagak emas tujuh warna untuk sesaat. Meski hanya beberapa detik, itu sudah cukup. 2.269 Dalam sekejap, percikan petir yang padat memenuhi lingkungan sekitar saudara ketujuh. Percikan petir ini dengan cepat membentuk jaring besar yang menutupi langit dan bumi, langsung menyelimuti saudara ketujuh di dalamnya. Perubahan adegan yang tiba-tiba tentu saja menyebabkan All Seven panik. Dia tahu betul bahwa jika dia menunda sesaat pun, dua serangan di belakangnya akan menyerangnya tanpa ampun. Sial, apa menurutmu kamu bisa menjebakku seperti ini? Kakak ketujuh meraung marah, lalu berkata dengan nada jahat, kakakku dan yang lainnya sudah bergegas ke Gunung Suci. Sebentar lagi, mereka akan mencapai puncaknya. Tunggu saja kematianmu. Mendengar ini, Feng Hao dan Soverein Blackfire Kilin sama-sama terkejut. Pihak lain sebenarnya telah tiba begitu cepat. Tidak boleh ada penundaan lagi. Feng Hao meraung dengan marah, niat bertarung di dalam hatinya meledak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya yang membumbung ke awan. Seluruh Gunung Suci tampak bergetar. Pada saat ini, tubuh Feng Hao diselimuti cahaya perak yang menyilaukan, seperti dewa perang. Soverein Blackfire Kilin mengungkapkan wujud aslinya dan melepaskan kekuatannya secara ekstrim. Kemanapun dia lewat, ruang itu menjadi kosong, dipenuhi panas tak berbentuk. Ini adalah aura seorang penguasa. Kilatan kepanikan melintas di wajah saudara ketujuh itu. Jika ia menghadapi Soverein Blackfire Kilin sendirian, ia tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Namun, masih ada Soverein Blackfire Kilin di sampingnya, dan bahkan ada Feng Hao, yang lebih kuat darinya. Pembentukan jaring petir bisa dikatakan telah menghalangi batu ketujuh selama setengah saat. Distorsi terus-menerus muncul di sekitar tubuh batu ketujuh. Segera setelah itu, batu ketujuh berhasil menembus belenggu jaring petir. Namun, bagi para ahli di level mereka, momen singkat ini sudah cukup untuk membentuk serangan yang fatal. Naga petir yang keluar dari tubuh Feng Hao mengandung kekuatan hukuman surgawi yang paling murni. Memanfaatkan momen singkat ini, hal itu telah menyelimuti saudara ketujuh. Dalam sekejap, kilat yang menyilaukan memenuhi seluruh gunung dewa. Tubuh saudara ketujuh terus-menerus terkikis oleh kekuatan hukuman surgawi, dan dia tidak dapat bergerak sama sekali. Kekuatan hukuman surgawi mewakili kekuatan penghancur waktu yang paling ekstrim. Namun, meskipun gagak emas tujuh warna telah menguasai sebagian dari kekuatan pembatasnya, ia tidak dapat menghindari kebal terhadapnya. Selain itu, Feng Hao juga diam-diam menggunakan hukum waktu untuk mengganggu nomor tujuh dari waktu ke waktu, sehingga tidak dapat fokus menangani kekuatan hukuman surgawi. Ledakan Saat serangan Feng Hao mendarat, serangan Raja Api Hitam Kilin menyusul. Api hitam yang seperti ombak memenuhi langit. Seperti seekor harimau ganas, Raja Api Hitam Kilin menerkam ke arah saudara ketujuh. Ah! Bahkan saudara laki-laki ketujuh tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong melengking pada saat ini, seolah-olah dia menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya melihat adegan ini. Api hitam milik Raja Api Hitam Kilin agak aneh. Api hitam ini hanya menyebabkan kerusakan khusus pada jiwa. Raja Api Hitam Kilin terkekeh. Inilah kekuatan sebenarnya. Api hitam yang dikendalikannya jauh lebih kuat daripada Api Neraka Naga Iblis Lima Cakar. Setelah mendengar ini, Feng Hao menganggupkan kepalanya. Bahkan jika dia tersentuh oleh api hitam ini, akan sangat sulit untuk menghilangkannya. Jika dia tidak berhati-hati, mungkin ada konsekuensi yang mengerikan. Memang benar, setiap penguasa tidak mudah untuk dihadapi. Segera, api hitam yang mengerikan terus menyebar dari puncak gunung ilahi. Ada juga kilatan cahaya yang berkedip-kedip di dalamnya. Gelombang demi gelombang riak energi yang menakutkan menyebar. Tangisan menyedihkan Saudara Ketujuh juga menjadi semakin lemah. Pemandangan ini dapat digambarkan sebagai kilat surgawi dan api duniawi. Tidak peduli seberapa kuatnya Saudara Ketujuh, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Namun, Raja Api Hitam Kilin masih merupakan eksistensi yang menguasai sebagian dari kekuatan pembatas. Tidak mudah membunuhnya. Dari kelihatannya, dia masih membutuhkan waktu lebih lama. Ya, tiba-tiba, ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Matanya langsung tertuju ke arah mereka masuk. Ekspresinya menjadi sangat serius, seolah dia sedang menghadapi musuh besar. Apa yang sedang terjadi? Raja Api Hitam Kilin juga terkejut. Sekarang semuanya telah berkembang ke tahap ini, bahkan detail kecil pun sudah cukup untuk mereka perhatikan. Mereka telah memasuki Gunung Dewa. Saya khawatir tidak akan lama lagi mereka akan tiba di sini. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Ekspresi Raja Api Hitam Kilin juga menjadi serius. Dia tahu bahwa ketika Feng Hao menyebutkannya, yang dia maksud adalah gagak emas tujuh warna lainnya. Apakah mereka semua ada di sini bersama-sama? Raja Api Hitam Kilin menyipitkan matanya. Pandangan suram melintas di matanya saat dia melihat sosok di dalam pilar cahaya tujuh warna. Dia merasa sangat berkonflik. Benar. Delapan aura. Feng Hao juga perlahan berbalik. Melihat sosok Xiaoyu, dia bergumam. Sepertinya aku hanya bisa bertaruh. Saat ini, Feng Hao tidak lagi memiliki jalan untuk mundur. Hanya surga yang tahu persis kapan Xiaoyu bisa menerima warisan. Jika dia tidak salah ingat, Xiaoyu sudah lama memasuki Gunung Ilahi, dan kemungkinan besar bisa bangun kapan saja. Namun, sebelum dia bangun, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Apa yang harus dilakukan Feng Hao adalah bertahan melawan serangan gabungan dari delapan gagak emas tujuh warna sebelum Xiaoyu bangun. Haha, tunggu saja kematianmu. Kakakku akan segera datang. Di dalam kilatan petir, saudara laki-laki ketujuh sepertinya merasakan sesuatu dan langsung tertawa gila. Meskipun dia juga berada dalam situasi yang buruk, dia yakin bisa bertahan sampai kakaknya tiba. Kalau begitu aku akan menyeretmu ke kubur bersamaku. Ekspresi Feng Hao menjadi dingin. Niat membunuh melintas di matanya saat dia melihat saudara ketujuh, yang mengungkapkan ekspresi sangat sedih saat dia terus-menerus dibakar oleh dua energi menakutkan yang sangat berbeda dalam cahaya petir, tianfa, dan api hitam. Anda ingin saya mati? Baiklah, kamu mati dulu. Feng Hao perlahan mengulurkan tangannya dan mengepalkannya ke arah saudara ketujuh. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Saudara ketujuh melihat tindakan Feng Hao dan segera merasakan firasat buruk. Setelah percepatan waktu mencapai seribu kali lipat, mari kita lihat bagaimana Anda bisa menahannya. Feng Hao mencibir. Pada saat ini, dia sudah mulai mengendalikan hukum waktu, secara diam-diam mempercepat aliran waktu di sekitar tubuh saudara ketujuh ke tingkat yang sangat menakutkan. Ah! 2270! Di bawah serangan kuat Feng Hao, saudara ketujuh tidak mampu bertahan lama. Bahkan jika ia bisa menggunakan hukum tata ruang untuk melindungi dirinya sendiri, itu seperti selembar kertas putih di depan hukum waktu Feng Hao. Beberapa saat kemudian, gagak emas ketujuh mengeluarkan pekikan terakhir yang menyedihkan, dan auranya perlahan melemah. Cahaya perak yang menyilaukan dan nyala api hitam berangsur-angsur menghilang, meninggalkan mayat yang hangus. Itu adalah gagak emas tujuh warna. Gagak emas tujuh warna telah mati. Pada saat ini, ada delapan sinar cahaya keemasan yang bergerak cepat di jalan menuju surga. Tiba-tiba, mereka berhenti bersamaan dengan keterkejutan di wajah mereka. Gagak emas ketujuh sudah mati. Pemimpin kelompok itu menjadi sangat marah. Dia menatap ke puncak gunung dan berkata, itu sebenarnya dibunuh oleh seseorang. Siapa yang melakukannya? Tujuh orang lainnya juga sangat terkejut. Di makam abadi, mereka adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan yang dapat mengendalikan kekuatan pembatasan. Bahkan jika budidaya gagak emas ketujuh sedikit lebih lemah, ia masih bisa menekan ahli seperti raja kilin api hitam dengan kekuatan pembatasan. Mungkinkah orang tersebut sudah mendapatkan warisan? Salah satu dari mereka bertanya dengan ekspresi gelap. Tidak, sama sekali tidak. Jika kita sudah menerima warisan, kita akan kehilangan kemampuan untuk mengontrol kekuatan pembatasan. Tapi itu belum terjadi, artinya orang tersebut belum menerima warisan. Setidaknya, dia belum berhasil. Sosok emas terkemuka merenung. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo kita mempercepat. Kita akan memahami apa yang terjadi setelah kita mencapai gunung ilahi. Siapa yang berani membunuh saudara ketujuh? Tidak peduli siapa orang itu, kita harus mengubah tulang orang itu menjadi debu. Segera, ketujuh sosok itu bergegas menuju puncak gunung dengan niat membunuh yang melonjak. Di puncak gunung ilahi, Feng Hao memandangi mayat yang hangus itu. Dia mengerutkan kening dan berjalan mendekat untuk melihatnya. Segera, dia menemukan ada cahaya lemah yang dipancarkan dari dalam mayat yang hangus itu. Eh, Feng Hao berseru dengan bingung. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya saat lapisan cahaya lemah muncul di telapak tangannya. Dia langsung mengulurkannya ke arah sumber cahaya, yang merupakan jantung dari tujuh gagak emas berwarna. Sesaat kemudian, sebuah benda yang memancarkan cahaya ilahi yang lembut muncul di tangan Feng Hao. Itu adalah benda mirip kristal yang mengandung kekuatan misterius. Feng Hao mendecahkan lidahnya dengan heran. Ini adalah hati gagak emas tujuh warna. Karena berisi seluruh kekuatan gagak emas tujuh warna, ia tidak akan hilang bahkan setelah kematian. Raja Kilin Api Hitam tersenyum. Ini adalah hati gagak emas tujuh warna. Feng Hao sangat gembira. Bukankah ini yang selama ini dia cari? Jangan bilang padaku bahwa ini yang kamu cari. Raja Kilin Api Hitam memandang Feng Hao dengan kaget. Feng Hao menganggup dan menjaga hati gagak emas tujuh warna. Sekarang bukan waktunya untuk mempelajarinya. Bagaimanapun, tujuh gagak emas tujuh warna bisa turun kapan saja. Saat itu, dia akan berada dalam bahaya besar. Bisakah kamu menggunakan beberapa batasan lagi untuk menghentikannya selama mungkin? Kilin Api Hitam juga memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Melawan seekor gagak emas tujuh warna, mungkin mereka berdua bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, melawan semua gagak emas tujuh warna, hanya berdua saja tidak cukup. Tidak ada gunanya. Ketika beberapa dari mereka bergandengan tangan, tidak ada batasan yang bisa menghentikan mereka. Itu hanya usaha yang sia-sia. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Raja Kilin Api Hitam terdiam. Dia tahu bahwa dia hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Keduanya tidak berbicara dan menunggu dengan tenang. Terlepas dari apakah Xiaoyu akan bangun, Feng Hao tidak punya alasan untuk menyerah. Pada saat ini, pilar cahaya tujuh warna tiba-tiba bergetar. Ini tidak luput dari perhatian Feng Hao. Hem, apakah ini pertanda dia akan bangun? Feng Hao segera melihat sekeliling dan mengungkapkan ekspresi gembira. Memang benar, pada saat ini, pilar cahaya tujuh warna perlahan mulai mengembun. Terlebih lagi, Feng Hao dengan jelas melihat tubuh Xiaoyu bergerak samar. Berbagai tanda ini juga membuktikan bahwa Xiaoyu akan segera bangun. Adegan ini secara alami membuat Feng Hao dan Raja Kilin Api Hitam bersemangat. Sebelumnya, mereka tidak yakin kapan Xiaoyu akan bangun, tapi sekarang sepertinya dia bisa bangun kapan saja. Begitu Xiaoyu bangun, itu berarti dia telah sepenuhnya menerima warisan. Pada saat itu, bahkan gagak emas tujuh warna tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Sobat baik, haha, masih ada harapan sekarang. Raja Kilin Api Hitam juga gemetar karena kegembiraan. Mari kita tunggu. Tidak akan lama lagi Xiaoyu akan sepenuhnya mewarisi warisan yang ditinggalkan oleh yang tertinggi dari kekacauan primordial. Pada saat itu, mari kita lihat apakah gagak emas tujuh warna masih bisa begitu sombong. Feng Hao tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Namun, pada saat ini, suara keras terdengar. Delapan aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di puncak Gunung Suci, menyebabkan senyuman di wajah Feng Hao dan Raja Kilin Api Hitam membeku. Gagak emas tujuh warna semuanya telah turun. Melihat delapan sosok emas yang perlahan muncul, Feng Hao tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melepaskan auranya sendiri. Berdiri di depan pilar cahaya tujuh warna, dia dan Raja Kilin Api Hitam mempertahankan tempat ini sampai mati. Api hitam kilin, beraninya kamu mengkhianati kami. Saat gagak emas tujuh warna ini muncul, mereka melihat mayat hangus tergeletak di tanah. Itu adalah saudara ketujuh mereka. Segera, sosok emas besar yang memimpin mengeluarkan raungan marah karena melihat Raja Kilin Api Hitam berdiri di depan mereka tanpa cedera. Eh, kenapa ada manusia di sini? Pada saat ini, gagak emas tujuh warna lainnya juga menyadari sesuatu. Sebenarnya ada manusia lain di sini, dan sepertinya Raja Kilin Api Hitam bersekongkol dengan mereka. Gagak emas tujuh warna bukanlah binatang iblis yang bodoh. Berdasarkan situasi saat ini, secara kasar ia dapat menebak kebenaran masalah tersebut setelah membuat beberapa dugaan. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.